Film ini mengisahkan tentang seorang gadis keturunan Pakistan yang tumbuh dewasa di Amerika. Ia bernama Hala. Sulitnya menjadi remaja yang tumbuh di bawah keluarga Broken Home dan banyak tekanan dari orang tuanya, membuat Hala menginginkan kebebasan dalam hidupnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah perlahan ia akan melanggar peraturan kedua orang tuanya? Nah, sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat Hala sedang mandi dan bersiap untuk pergi ke sekolah. Pada saat yang sama, sang ibu juga memarahinya karena hampir setiap hari Hala melewatkan sholat subuhnya. Setelah itu, ia pun turun dan sarapan bersama kedua orang tuanya. Saat itu terlihat kalau Hala lebih dekat dengan ayahnya dibandingkan dengan ibunya. Hampir setiap hari Hala pergi ke sekolah dengan menggunakan skateboard pemberian ayahnya. Sesampainya di sekolah, ia mengikuti kegiatan belajar seperti biasa. Walaupun penampilan Hala berbeda, hal itu tidak membuat Hala dijauhi teman-teman sekelasnya. Bahkan, ia mempunyai dua teman dekat yang selalu ada untuknya. Tapi, dibalik itu semua, ternyata Hala diam-diam menyukai seorang pria teman sekelasnya yang bernama Jessie. Ia juga sering ngestalk Facebooknya Jessie ternyata. Keesokan harinya, Jessie ini lagi berlatih skateboard. Ternyata, Hala juga ada di sana sama temannya. Tapi, temannya itu harus segera pergi dan meninggalkan Hala sendirian. Nggak lama kemudian, Jessie pun menghentikan latihannya dan mulai mendekati Hala. Saat itu, Jessie mencoba berbicara dengan Hala dan membahas cerita yang ia tulis pada saat pelajaran di sekolah. Nggak lama setelah itu, Hala pun segera pergi meninggalkan Jessie dan kembali ke rumahnya. Di malam yang sama, ibunya mendapatkan laporan dari tetangga mereka kalau ia melihat Hala bersama dengan seorang anak laki-laki. Hala pun mencoba menjawab dan mengatakan bahwa pria itu hanyalah teman sekelas biasa. Keesokan harinya, Hala kembali ke sekolah dan pergi ke perpustakaan. Pada saat itu, ia melihat Jessie yang lagi baca buku dan mereka membahas isi buku itu. Namun, Jessie terlihat kurang paham maksudnya Hala karena ia bukan kutub buku seperti gadis itu. Ternyata, setelah pelajaran selesai, Hala yang mulai dekat dengan Jessie, mereka menghabiskan waktu bersama. Malam harinya, Hala dan ibunya bersiap untuk mengantarkan sang ayah ke bandara karena ada urusan pekerjaan. Di sepanjang jalan, keluarga kecil itu terlihat sangat bahagia tanpa adanya masalah. Keesokan harinya, Jessie pun mulai mendekati Hala. Dia meminta ponsel Hala dan memberikan nomor ponselnya. Hala terlihat sangat bahagia dan dia juga sering curi-curi pandang ke Jessie pas pelajaran sekolah. Pada malam harinya, Jessie mengerim pesan ke Hala dan memintanya untuk keluar bersama. Hala menolak karena ibunya lagi ada di rumah dan udah pasti gak bakal diizinin lah tuh Hala untuk pergi. Keesokan harinya, sang ibu pun meminta Hala untuk keluar bersamanya karena selama ini mereka tuh sangat jarang menghabiskan waktu bersama. Ibunya membawa Hala belanja dan beli baju. Di sana, sang ibu mencoba milihin beberapa baju untuk Hala, tapi Hala sama sekali gak suka sama pilihan ibunya. Ia pun mencoba memilih salah satu baju, tapi ibunya menolak. Akhirnya, ujung-ujungnya Hala dibeliin baju pilihan ibunya sendiri. Setelah itu, ibunya mengingatkan Hala tentang permohonan kuliahnya. Tapi Hala mengatakan kalau permohonan tersebut masih lama. Dan gak lama kemudian, akhirnya terjadilah salah paham dan saling berdebat satu sama lain. Ada ucapan Hala yang membuat ibunya merasa tersinggung dengan perkataannya. Ibunya menganggap bahwa Hala itu merasa malu dengan ibunya yang gak pernah kuliah. Tapi Hala mencoba membela diri dan mengatakan bahwa dia tuh gak pernah memikirkan atau mengatakan hal seperti itu. Keesokan harinya, ketika pelajaran sekolah udah selesai, gurunya yang bernama Lawrence memuji Hala dan mengatakan esai yang ia kerjakan merupakan salah satu esai terbaik yang pernah ada. Tentu aja, Hala sangat senang mendengar hal itu. Setelah pulang sekolah, Hala pergi menemui temannya dan menanyakan beberapa hal. Salah satunya, yaitu tentang gaya pacaran orang Amerika pada umumnya. Setelah itu, ia pun kembali ketemu sama Jesse di sebuah taman. Keliatannya, Jesse dan Hala semakin dekat nih. Dan kayaknya sih mereka menyukai satu sama lain. Mereka sering menghabiskan waktu berdua dan bersenang-senang di taman. Malam harinya, Jesse membawa Hala ke sebuah kafe. Namun, tanpa diduga-duga, ia melihat ayahnya bersama wanita lain di kafe itu. Padahal, sang ayah mengatakan bahwa ia sedang melakukan perjalanan keluar kota untuk urusan pekerjaannya. Hala pun segera meminta Jesse agar mereka meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, Hala malah dimarahin sama ibunya karena dia tuh pulang telat. Dan dia pun sendirian di rumah. Suaminya pergi ke luar kota, sedangkan anaknya malah pergi ke luiuran. Sejak saat itu, Hala terlihat sering murung dan gak bisa berkonsentrasi. Nah, akhirnya ayahnya pun kembali ke rumah dan menjelaskan apa yang ia kerjakan selama di luar kota. Namun, Hala yang udah jelas melihat ayahnya bersama wanita lain, jadi dia gak bisa percaya begitu aja sama ayahnya. Nah, saking dia merasa stres di rumah, akhirnya di malam itu ia mengajak Jesse bertemu untuk makan bersama di luar. Gak lama setelah itu, Jesse menawarkan Hala untuk mengantarkannya pulang. Tapi tanpa diduga, ternyata Hala mulai melakukan sesuatu di luar batas. Ia pun mencoba mencium Jesse di malam itu. Gak lama kemudian, ia kembali ke rumah. Nah, seperti biasa, ayahnya tuh udah nungguin kedatangan anaknya itu. Pada saat itu, ayahnya bertanya siapa yang mengantarkannya pulang. Awalnya, Hala mengatakan kalau itu adalah Melanie, teman dekatnya. Tapi ayahnya gak percaya begitu aja. Hala mencoba berbohong dan mengatakan dia hanyalah teman sekelas biasa. Namun, sang ayah mengatakan, siapapun dia, mereka harus menghentikannya. Dan Hala harus mengetahui konsekuensinya. Karena kayaknya si Jesse itu beda agama dengan Hala. Jadi, ayahnya tuh tahu kalau dia tuh lagi berhubungan sama laki-laki. Ternyata Hala gak dengerin perkataan ayahnya. Dan kembali bertemu dengan Jesse. Mereka menghabiskan waktu bersama dan terlihat lagi bermesraan. Gak sampai di situ aja, di malam itu ternyata Hala bertingkah jauh di luar batas. Jesse membawanya ke rumahnya dan Hala mulai melepas hijabnya. Gak cuma sampai di situ aja. Hala ini seorang gadis muslimah yang masih SMA. Akhirnya dia tidur bersama Jesse di malam itu juga. Setelah itu, Hala kembali mengenakan pakaiannya dan Jesse segera mengantarkannya pulang. Tanpa diduga, sang ayah ternyata telah menunggu kedatangan putrinya itu. Ayahnya mencoba berbicara dengan Hala dan menanyakan tentang Jesse. Ayahnya juga nanya apa yang udah Hala lakuin dengan Jesse sepulang sekolah. Hala mengatakan kalau mereka hanyalah ngobrol biasa. Tapi ayahnya gak percaya. Dia bertanya, apakah pria itu menyentuhnya? Hala kembali berbohong dan mengatakan mereka itu gak ngelakuin apa-apa. Akhirnya, sang ayah mengancam akan membawa Al-Quran dan meminta Hala untuk bersumpah. Hala pun tetap kokoh dengan kebohongannya tersebut. Sampai membuat ayahnya sangat marah dan menampar Hala. Gak lama kemudian, ibunya datang dan mencoba membela putrinya. Keesokan harinya, gurunya melihat ada sesuatu yang gak beres sama Hala. Ia melihat bekas luka di wajah muridnya itu. Dan dia langsung menanyakan apa yang udah terjadi. Namun Hala hanya mengatakan kalau dia tuh jatuh saat berlatih skateboard. Akhirnya gurunya itu pun meminta Hala untuk melakukan counseling jika ia mempunyai masalah dimanapun. Kemudian, hari itu Jesse mencoba mendekati Hala. Tapi Hala meminta mereka untuk tidak berbicara lagi. Karena menurutnya hubungan mereka itu gak akan berhasil. Hala yang patah hati sekaligus dilema, akhirnya kembali ke taman tempat pertama kali Jesse membawanya. Pada malam harinya, ibunya tuh kayak dandandin Hala gitu. Karena mereka mau ada kedatangan tamu. Ternyata tamu itu adalah teman ayahnya ketika kuliah dulu. Ternyata bukan hanya temannya aja, tapi ternyata temannya itu juga membawa istri dan anak laki-lakinya. Ketika semua anggota keluarga sedang berkumpul, semua orang memamerkan gelar mereka kecuali Hala dan ibunya. Pada saat itu ibunya pun meminta pria itu untuk membantu Hala membersihkan meja. Mengetahui ada sesuatu yang gak beres akan terjadi, Hala segera berlari meninggalkan rumah. Di malam itu ternyata Hala kabur ke rumah gurunya. Awalnya gurunya meminta Hala untuk pulang, tapi Hala menolak dan memohon untuk menginap selama satu malam aja. Ketika tengah malam, tiba-tiba tanpa diduga, ternyata Hala masuk ke kamar gurunya itu dan mencoba menggodanya. Gurunya itu pun segera bangun dan meminta Hala untuk segera pergi dari rumahnya. Akhirnya, pas pagi-pagi buta, Hala kembali ke rumahnya dan mempersiapkan diri untuk ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Hala memberikan surat permintaan maaf kepada gurunya itu. Jessie yang terlihat cemburu terus menanyakan surat apa yang ia berikan. Di kelas berikutnya, tiba-tiba Hala dipanggil untuk masuk ke ruang konsaling karena surat yang ia berikan kepada gurunya itu. Gak cuma itu, ternyata pihak sekolah juga memanggil ibu dan ayahnya Hala. Tapi sayangnya, ayahnya tuh gak bisa datang. Dan meminta wanita yang bersamanya di kafe itu beberapa waktu lalu untuk mengurus putrinya di sekolah. Pada malam harinya, ketika Hala dan ibunya kembali ke rumah, mereka menemukan ayahnya yang sudah kembali terlebih dahulu. Akhirnya, di malam itu, Eiram dan suaminya itu pun ribut karena suaminya itu gak ada untuk putrinya di saat Hala sangat membutuhkan ayahnya. Akhirnya, tanpa diduga, di malam itu ibunya meminta cerai tepat di depan Hala. Melihat hal tersebut, Hala pun menangis dan segera keluar meninggalkan mereka. Namun, sang ibu segera mengejarnya dan memeluk putrinya itu. Waktu pun terus berlalu. Akhirnya, Hala pun tinggal bersama ibunya. Pada saat itu, Hala mulai mendaftar kuliah dan ibunya berjanji akan belajar sesuatu. Hingga akhirnya Hala diterima di salah satu universitas dan mulai mempersiapkan semua kebutuhannya. Sebelum berpisah dengan ibunya, Eram meminta agar putrinya itu tidak terlalu stres. Gak lama setelah itu, Hala pun akhirnya pergi meninggalkan ibunya dan memulai kehidupan barunya. Setelah banyak kekacauan yang telah terjadi, akhirnya Hala ini sampai di kota barunya. Ia mulai masuk ke dalam rumah baru, kemudian sholat dan berdoa. Karena ia hidup sendiri tanpa orang tua, udah pasti Hala mulai hidup bebas nih dari tekanan orang tuanya. Karena kan udah gak ada yang mantau dia lagi. Sejak saat itu, ia sudah tidak mengenakan hijab lagi pada saat keluar rumah. Akhirnya ia merasa bebas tanpa harus mentaati peraturan yang seharusnya ia taati. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih.